Jadi ada pertanyaan dari teman kita di subscriber, YouTube Upgrade ID, kayak gini kita menuju di sini. Dari Ilham, I-L-H-F ya. Tutor biar followers cepat naik dong kakak? Oke, jadi beliau ini komen di salah satu komentar konten TikTok kita, berkomentar di salah satu konten TikTok kita, jadi kita asumsikan bahwa ingin followers cepat naik di TikTok. Jadi kita akan bahas di video ini, gimana sih cara menaikkan followers di TikTok. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgrade ID, Media Belajar Digital Marketing, Digital LLP, dan Digital Automation untuk tingkatkan website bisnismu. Kita hari ini akan bahas tiga cara menambah followers di TikTok. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin penasaran di sini, Apakah kita akan bahas secara menambahnya dengan strategi yang aneh-aneh? Tapi enggak ya, kita hari ini tidak pernah bahas sesuatu yang aneh-aneh di Instagram. Jadi saya akan langsung masuk layar network saya saja, agak lebih jelas. Jadi teman-teman kalau kita ngomongin cara yang aneh-aneh untuk menambahin followers, itu ada banyak ya, seperti cara giveaway. Giveaway sebenarnya aneh atau tidak boleh. Kalau saran dari saya sih, jangan. Saran dari kita, jangan. Kenapa? Karena giveaway itu kan, kamu membuat orang untuk follow akunmu dengan iming-iming tertentu. Saat kamu tidak bisa memberikan apa yang mereka ekspektasikan, mereka ngapain follow kamu? Biasanya unfollow-nya juga tinggi. Jadi tingkat follow-nya tinggi, unfollow-nya juga tinggi. Sementara yang kedua, kamu juga menarik orang-orang yang tidak suka dengan akunmu. Dengan arti ya, mereka follow kamu cuma karena mereka ingin mendapatkan sesuatu. Makanya tadi itu kalau kamu, kalau saran dari kita ya, kalau ingin membangun sebuah brand untuk jangka panjang, ya giveaway, kalau menurut kita kurang. Dan yang kedua, FLKS. FLKS kita sudah tahu ya, sudah cukup rame di TikTok. Strategi follow, like, komen, dan share. Jadi kita membangun sebuah komunitas, teman-teman yang mana di sana kita saling follow, saling like, saling share, saling komen. Dalam artinya adalah apa? Kita itu membuat interaksi palsu. Yang mana kita belum tentu suka dengan konten itu. Tapi kita dengan sengaja membuat interaksi palsu dengan harapan, konten yang kita lakukan interaksi palsu, itu bisa berpotensi viral. Bisa nggak, Mas? Ini jawabannya. Bisa. Tapi untuk jangka panjang, nggak bagus. Apalagi ya, TikTok kan semakin lama semakin pinter ya. Yang mana setiap sosial media, pasti nggak ingin ada interaksi palsu atau ingin membangun komunitas yang bagus gitu kan. Itu jangka panjang. Maka dari itu, dua cara itu tidak kita rekomendasikan untuk konten kali ini. Nah, cara yang kita akan bahas di video kali ini adalah cara organik, teman-teman. Yang mana cara menambah followers, itu ada tiga. Dengan cara organik. Yang pertama adalah dari TikTok Live, teman-teman, yang kedua adalah membuat konten bermanfaat, dan yang ketiga adalah mengikuti track. Dengan teman-teman melakukan hal seperti ini, tentunya teman-teman di sini dapat membuat konten-konten yang berpotensi tinggi interaksi. Dan berpotensi kontenmu itu juga menambah followers yang banyak. Oke? Nah, kita akan bahas dari pertama TikTok Live. Jadi, mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu bahwa dengan kita live di TikTok secara rutin, kita itu bisa mendapatkan followers. Sebagai contoh, ini dua hasil di kasus dari akut saya. Yang mana ini dapat followers saat saya live, jam 546, 54 menit, itu dapat 700 followers. Ini organik ya. Kita live-nya nggak pakai iklan. Terus ini saya live 2 jam 26 menit, itu dapat 45 followers. Jadi, lumayan kan dapat 1000 followers gratis. Jadi, buat kamu di sini yang mungkin sering live, gitu kan, minta live-nya untuk jualan, saran dari saya sih, kamu selain live gitu kan, kamu juga bisa minta mereka follow gitu kan. Atau biasanya mereka itu follow dengan sendirinya kok teman-teman ya. Jadi, saat kamu live, konsisten live secara rutin, live kamu juga udah kamu optimalkan, misalnya kamu dapat mendapatkan followers-followers baru. Contohnya seperti ini. Cuman, ya terkait live kita udah bahas di video yang lain ya. Apa cara mengoptimalkan live kamu, nanti kamu bisa lihat. tapi kalau saran dari kita adalah, pastikan teman-teman kalau live itu lebih dari 24 jam, sorry, bukan 24 jam. Lebih dari 2 jam dan minimal 2 jam. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman lihat, akun saya teman-teman itu sebenarnya sempat stuck ya. Di angka 98 ribu. Oke. Jadi, waktu itu saya udah posting konten, teman-teman, routing konsisten itu tetap stuck ya. 98 ribu, 97 ribu, 98 ribu, 97 ribu, hal hasil, akun saya ya teman-teman akhirnya bisa pecat telur ya. Salah 100 ribu followers. Lebih itu saat saya live. Ya, karena yang tadi. Saat live secara rutin, dapat followers baru. Dan saat dapat followers baru, ya, otomatis seorang itu juga mau follow. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah, nyambung ke poin tadi, kenapa mereka mau follow? Jawabannya adalah konten teman-teman itu harus bermanfaat. Ya. Jadi, kalau misalkan, kalau misalkan teman-teman disini tanya, Mas, saya udah posting konsisten nih, Mas. Saya udah buat konten secara rutin. Tapi kok followersnya gak nambah-nambah ya? Nah, ini banyak yang saya jawab, teman-teman, di DM Instagramnya, Updated ID. Waktu saya cek akunnya, itu akunnya belum mempunyai konten yang jelas ya. Jelas dalam arti semua dibahas, teman-teman. Mulai dari keseharian hidupnya dibahas, curahan hatinya dibahas dalam akunnya, terus apalagi, kadang-kadang bahas skincare, kadang-kadang bahas kokomotif, kadang-kadang review makanan. Itu yang saya maksud kurang jelas. Dalam arti topiknya gak jelas, needs-nya atau target pasalnya juga gak jelas. Maka dari itu, sebelum teman-teman buat konten, teman-teman harus sentuhin dulu, akunmu ini tujuannya mau kemana. Dan akunmu ini apakah membuat konten-konten yang bermanfaat. Karena kalau misalkan akun teman-teman terlalu banyak bahas topik, terlalu banyak bahasa random teman-teman, dan kontennya gak bermanfaat, ya orang juga gak untuk follow. Jadi pastikan teman-teman akunnya itu punya konten yang bermanfaat, dan topik yang jelas. Nah, ngomongin tentang bermanfaat, itu bermanfaat ada 4 kategori. Jadi konten itu sebenarnya ada 5 kategori. Oke. Edukasi. Edukasi, entertain, inspirasi, informasi, sama promosi. Maka dari itu, kalau misalkan konten teman-teman gak ada hubungannya dengan 4 ini, agak sulit teman-teman untuk memberikan alasan kenapa orang harus follow kamu. Oke. Maka dari itu, ada baiknya teman-teman membuat konten-konten yang berhubungan dengan 4 hal ini. Nah, edukasi-edukasi itu seperti apa? Edukasi contohnya konten kita. Konten personal saya, akun personal saya, yang bahas edukasi, hanya copywriting aja di akun ini. Dan konten upgraded, yang entah di TikTok atau di sini, kita bahas digital marketing, digital technology, dan digital automation. Oke. Sementara kalau konten entertain, kayak gimana? Konten entertain adalah konten hiburan. Ya. Contohnya kayak ini. Ya, Tamarada. Dia bikin konten dalam fashion, dalam sisi. Itu kan entertainnya. Entertaining orang. Oke. Sementara event, bikin konten prank, konten challenge, itu juga entertain. Banyak ya. Konten prank, mukbang, challenge, apalagi konten tempat-tempatan, itu juga konten interview. Informasi. Informasi itu contohnya kayak Koko Bunci di sini, yang review makanan, ataupun ini, Rich Fapi, ya. Review makanan. Jadi perlu diingat, teman-teman, edukasi sama informasi itu beda. Edukasi itu kita yang ngajarin. Oke. Jadi kalau misalkan makanan, konteksnya, ya. Kamu yang ngajarin, resep perawan bikinanmu itu yang enaknya ikman. Itu edukasi. Kalau informasi, kamu ngutip dari mana nih? Misalkan, resep perawan dari mana? Itu informasi. Jadi yang memberikan informasi, yang satu yang ngajarin. Itu bedanya. Oke. Sementara yang ketiga adalah konten motivasi, atau konten inspirasi. Ya. Jadi kayak ini dari Ari Kinanjar Agustian, atau motivasi sukses. Ini adalah konten-konten yang menginspirasi orang untuk, ya, atau melakukan jangka tertentu, atau apapun itu. Jadi, konten kayak konten beyond the scene, konten perjuangan kamu merintis karir, itu adalah konten inspirasi. Nah, misalkan Mas, kalau nomor yang seperti ini, Mas, saya itu akun jualan. Apakah saya bisa membuat empat konten ini? Bisa banget. Ya. Misalkan kita jual roti. Konten edukasi gimana? Kamu bisa bikin konten nih. Gimana sih cara membuat roti agar gak bantat? Tapi versi kamu. Jadi bukan hanya informasi aja, tapi versi kamu. Kamu yang ngajarin gimana? Ya, jadi kamu makan bumbu-bumbunya sehingga itu menjadi konten edukasi. Entertainment gimana? Misalkan, challenge nih, nyobain roti, tapi gak boleh lihat mereknya. Inspirasi gimana? Inspirasi misalkan beyond the scene, bangun jam kat pagi untuk bikin pesan klien. Perjuangannya gimana? Prosesnya gimana? Dulu itu, dulu itu kesulitan banget untuk dapetin klien. Terus yang terakhir adalah informasi. Contohnya kayak, apa bedanya sih? Mantegas sama bargaining. Ya, contohnya seperti itu. Jadi teman-teman, setiap akun itu bisa punya 4 tipe konten ini. Silahkan teman-teman sesuaikan. Ya, dan teman-teman tersenukur audiens kamu itu paling seperti mana. Tapi perlu diingat, kalau misalkan konten kamu itu jual roti, jangan terlalu banyak konten yang seperti ini. Porsinya harus kamu sesuaikan ya. Ya, 70-30 boleh lah. Jadi, 30 itu apa? Konten yang seperti ini, 30%. Jadi, kalau misalkan kamu buat 10 konten, jadi misalkan 30, 3 konten yang edukasi, entertain, sama inspirasi itu boleh. Sisanya 7, itu harus punya akun jualan. Konten jualannya. Kenapa? Karena kalau kamu banyak konten kayak gini, konten informasi kayak gini, porsinya lebih banyak. Orang nanti jadi bingung. Ini akun bahas tentang roti atau jualan roti. Jadi, nanti misinformation. Tiga adalah mengikuti tren. Jadi, seperti yang kita tahu, teman-teman, tren itu berubah begitu cepat. Tren itu berubah begitu cepat. Kalau misalkan teman-teman di sini kehilangan momentum, teman-teman, atau teman-teman mengikuti tren, atau tidak menunggangi ombak, istilahnya, teman-teman nanti akan sayang banget. Teman-teman tidak mengikuti tren. Sebagai contoh, saat video ini dibuat, ada dua topik nih, yang lagi rame. Yang pertama adalah pemerintah orang TikTok shop. Jadi, kalau misalkan kamu adalah akun-akun yang membahas tentang sosial media atau bisnis, kamu bisa mengangkat topik ini dan mengikuti tren, tentu disesuaikan dengan tujuan kamu. Yang kedua, ada yang lagi rame itu yang tentang kuliner. Mungkin teman-teman tahu dan itu kalau saya lihat di FVIP TikTok saya bermunculan. Kenapa bermunculan? Karena orang-orang di sini berlomba-lomba untuk mengikuti tren atau memberikan pendapatnya. Saat kamu sudah memberikan pendapatmu dan pendapatmu itu diterima oleh netizen, kamu dapat berpotensi mendapatkan banyak interaksi dan saat banyak interaksi, kontenmu juga bisa berpotensi viral. Saat kontenmu berpotensi viral, kamu dapat mendapatkan followers-follower baru. Jadi, flow-nya seperti ini. Dan kurang lebih itu saja teman-teman di video kali ini. Gimana sih caranya mendapatkan followers dari TikTok. Kalau misalkan teman-teman suka dari channel ini, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan website bisnis. Itu saja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video ya.